Intro Belajar dari invasi Rusia ke Ukraina, Taiwan, kembangkan rudal dan drone Kira-kira seperti apa nih rudal dan drone yang dikembangkan oleh Taiwan tersebut? Cukup canggih kah? Ya, kalau penasaran ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Taiwan sedang mengembangkan rudal yang dapat menyerang pangkalan udara musuh dan menjatuhkan rudal jelajah Mereka juga membangun pesawat tak berawak yang dapat menargetkan lokasi penembakan Taiwan tahun lalu menyetujui anggaran 240 miliar dolar Taiwan atau sebesar 118 triliun rupiah Untuk pengeluaran militer tambahan selama 5 tahun ke depan Karena ketegangan dengan China yang mengklaim pulau tersebut sebagai wilayahnya Taiwan berencana untuk menggandakan lebih dari dua kali lipat kapasitas produksi rudal tahunannya Menjadi mendekati 500 pada tahun ini Dalam sebuah laporan kepada parlemen minggu ini yang salinannya ditinjau oleh Reuters Institut Sains dan Teknologi Nasional Chung San milik militer menawarkan rincian lebih lanjut tentang apa yang bisa dilakukan rudal dan drone yang sedang dikembangkan Taiwan Rudal serangan darat Siung Seng yang menurut para ahli dapat menjangkau hingga seribu kilometer hadir dalam dua versi Satu dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi untuk menghantam banker dan pusat komando yang diperkeras dan juga lainnya dengan amunisi penyebaran untuk menyasar fasilitas lapangan terbang Chechung, seorang peneliti di Yayasan Kebijakan Nasional yang berbasis di Taipei mengatakan Siung Seng dapat mencapai sebagian besar pangkalan di bawah komando wilayah timur tentara pembebasan rakyat termasuk yang dekat dengan Shanghai dan Zhejiang Menurutnya ini bisa sangat meningkatkan kapasitas tentara nasional untuk menunda atau melumpuhkan laju invasi pasukan komunis ke Taiwan sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai perang yang cepat Selain itu, ada pula rudal permukaan ke udara Sky Boat Tree yang canggih dirancang untuk menjatuhkan rudal balistik dan jelajah serta jet tempur Invasi Rusia ke Ukraina rupanya mendorong Taiwan untuk lebih bersiap menghadapi kemungkinan serangan China dan belajar bagaimana Ukraina melawan kekuatan numerik yang lebih unggul Salah satu sumber keamanan barat yang berbasis di Taiwan mengatakan kepada Reuters meskipun Taiwan mendapat peralatan seperti rudal anti kapal Harfun dari Amerika program rudalnya sendiri akan membantu memastikan pulau itu tidak harus bergantung pada pasokan asing seperti yang dimiliki Ukraina Lembaga itu mengatakan pesawat tak berawak yang telah digunakan Ukraina untuk memberikan pengaruh besar terhadap militer Rusia dapat menyerang situs peluncuran rudal musuh atau bertindak sebagai umpan untuk membantu mencari radar musuh Empat fasilitas baru termasuk pangkalan dan pabrik perbaikan akan dibangun pada tahun 2025 untuk drone baru tersebut Kementerian Pertahanan sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mulai memproduksi drone serang yang tidak ditentukan dengan target produksi tahunan 48 pesawat sedikit yang telah diungkapkan tentang drone produksi di dalam negeri Gelombang pertama drone MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat yang dapat dipersenjatai dengan rudal dan beroperasi dalam jarak jauh akan memasuki layanan pada 2025 Sementara itu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjadikan modernisasi militer sebagai prioritas utama mendorong proyek-proyek pertahanan termasuk kapal perang siluman kelas baru dan kapal selam buatan sendiri Tsai Ing-wen juga telah memperjuangkan apa yang dia sebut Perang Asimetris mengembangkan senjata berteknologi tinggi, sangat mobile, yang sulit dihancurkan dan dapat memberikan serangan presisi Taiwan yakin China memiliki ribuan rudal yang ditujukan ke wilayahnya dan pasukan China mengerdilkan pasukan Taiwan China juga memiliki senjata nuklir yang tidak dimiliki Taiwan Terima kasih telah menonton!